Masih terkait dengan fungsi trotoar, pemirsa warga ibu kota menyemut baik rencana pemerintah membuka lahan parkir bagi angkutan umum dan ojek online. Rencana tersebut diperlukan agar ojek online tidak mangkal sumbarangan yang menyebabkan kemacetan serta mengambil hak pejalan kaki. Ketegangan pecah saat petugas akan menindak ratusan motor yang parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Sejumlah pemilik dan juru parkir liar mencoba melayangkan protes agar petugas tak mengangkut paksa sepeda motor mereka. Meski adu mulut sempat terjadi, namun ketegasan petugas membuat usaha mereka akhirnya sia-sia. Dengan menerjunkan tiga truk pengangkut, puluhan sepeda motor milik pengunjung Pasar Senen Jaya langsung diangkut petugas dibawa ke kantor di Sukup DKI. Penertiban parkir liar layaknya rahasia PKL merupakan penerapan dari program bulan tertib trotoar yang digagas Pemprov DKI Jakarta dalam penyebut HUT RI ke-72. Namun program bulan tertib trotoar ini mendapat tanggapan yang beragam dari warga. Ya kalau saya sih sebenarnya kurang setuju aja ya, karena memang kita lihat buat lahan kita untuk ngetem aja itu udah gak bisa gitu. Jadi diusir di sana sini, jadi kita kan gak punya lahan lagi gitu. Kalau setuju sih dengan peraturan pemerintah kita setuju aja ya, cuman kan kadang-kadang kan kita gak ada tempat. Ya memang kita juga, kita akuin kita salah. Cuman lihat aja, seperti kalau di luar negeri itu kan ada spasenya diberikan kan begitu, untuk sepeda, untuk apa. Kalau bisa dengan ada peraturan pemerintah kita gak boleh ngetem di tempat jalan ini, ya tolong disediakan fasilitasnya kan. Kalau saya mah bagaimana, kekompakannya aja semua gitu. Iya, namanya saya mah rakyat kecil. Ya, bagaimana ya, kalau saya sama sih, ya saya setuju aja kali, kalau sama enggak. Enggak setuju, kalau sedang sampai sebentaran, ya hilang capek jalan, kalau saya keliling empat lain gitu. Tim Liputan, FNC Media, Jakarta. Tim Lipad.